Nah ini kemarin Boreal duduk disini ya? Udah mirip lo sama Boreal? Ntar diedit Speakernya udah kepasang, udah kepasang mas? Udah Jadi kita ga ada footage pasang ya? Jadi mas bongkar lagi ya? Gak deh, bercanda mas, bercanda Masnya udah mau gambar gue kayak barusan Halo semuanya, ketemu lagi sama Denimbas disini Kembali lagi kita modif Kijang Innova Diesel punya bokap nyokap Jadi kan kemarin kita udah modif ke... Apa sih tuh kemarin? Pada ulang tahun kan, biar lebih nyaman Nah ini juga kita sekarang modif biar lebih nyaman, biar lebih enak lagi Tapi di bagian audio Lo tau audio kan Thor? Tau juga Dan gue sudah datang ke tempat yang tepat Di Venom bersama Bapak Darius Halo Yang sekarang mainannya sama Boreal, Atatis Gede Ini aja gue merasa terhormat banget nih gue boleh datang kesini Harusnya kemarin, kemarin katanya Boreal barengan aja collab Wah gila, luar biasa ya Gue terus kelas Boreal Gak, ampun Boreal Hahaha Jadi ini diapain nih? Yang pasti Kita pakein ganti speaker Tambahin prosesor Jadi prosesor amplifier DSP Sama subwoofer di bawah jok Oke Jadi emang, sorry gue request ke Darius emang bilang kalo Ini mau gue modif audionya cuman gak mau ekstrim Iya Gue yang pengen cuman buat daily, ya buat Karena kan mobil bokap nyokap gue nih Jadi buat, biar mereka lebih enak lah Iya Dan ini kita pakein sistem yang plug and play Jadi kabelnya udah head unit socket to socket ke Pandora Pandora jadi ke kabel speaker aslinya Terus speaker aslinya pun udah socket to socket sama Oh gitu? Jadi cepet Biasanya kan Biasanya tuh kalo misalkan gue ganti speaker tuh Harus bikin ring Harus bikin ring Harus pake kabel kabel gitu kan Ini gak usah Kabelnya socketnya udah sama semua Oh gitu? Kabelnya pake kabel bawaan Bawaan Oh bisa sekarang kan? Tapi kalo misalkan emang orang yang pencinta Biasanya mereka mau tarik kabel Oh iya masih betul Cuman kan kayak gue bilang Gue kan gak mau yang ekstrim lah Gue gak mau susah lah Pengen yang gampang gitu Dan pengen cepet juga Iya Karena gue ditungguin errand kan di rumah Jadi ini gak bisa lama-lama gitu loh Jadi itu ada solusinya ya? Ada solusinya Dan sekarang kita bisa liat kayak tempat masang kita kan juga jauh lebih nyaman Oh iya? Ada cafe nya Full AC Jadi mobilnya pun gak kepanasan Ah betul 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 Ini tempatnya nyaman sih Barangnya mana barang? Barangnya kita liat di belakang yuk Boleh boleh Ayo ya 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 Nah ini kemarin boreal duduk disini ya? Bener Ya disini disini Oh disini disini Udah mirip loh sama boreal? Ntar di edit Sini disini tur Ini jadi Nah ini barangnya nih Kotor dikit Ini speaker nya nih? Iya Speakernya ini udah nih liat Udah soket nya khusus Kalo biasa kan Cuman keluar buat folder Kayak 2 pin gitu kan? Ini udah langsung nih? Ya jadi ini untuk Toyota Langsung untuk Toyota Oh Ini jadi enak banget Tinggal langsung Colok gitu ya? Betul Jangan-jangan ganti sendiri bisa? Bisa Jadi kalo untuk speaker gampang Yang penting bisa buka pintu Colok langsung Wow Jadi kalo ga mau nambah prosesor pun Mau ganti speaker Pasti kan kita bisa lihat dari material udah beda Kualitas suara udah naik Betul Tapi kalo ini Jauh lebih bagus Terus ini twitter nya Ntar di tempat asli juga Ya terus abis itu ini prosesor Ini prosesor gue udah pake di E30 sama wagon gue yang dulu Ya gue udah tau lah Nah itu generasi sebelumnya 3.4 Oh ini baru lagi? Baru Ini chipset bluetooth nya sama prosesor nya lebih tinggi Jadi dulu Banyak banget yang bingung ketika naik E30 gue Hah? Head unit tua kan head unit tua Kok bisa bluetooth gitu? Itu dia Orang langsung mikir Oh tuh dibongkar ya? Ditambahin chip-chip bluetooth itu ya? Ya soalnya kan ada yang dibongkar Oh iya ada Cuma kan suaranya pasti Suaranya Beda Beda gitu Beda gue bilang Engga gue pake prosesor namanya Venom Pandora Jadi ini Gue udah tau lah kualitasnya Kualitasnya gue udah pake soalnya Jadi ini, ini, ini Sama subwoofer Jadi subwoofer ini kita pake yang Kita ada yang 6.8 yang kecil Terus ada juga Ini 8.2 yang kedua Ini udah aktif juga Jadi ini 8 in Box nya lebih gede Jadi bass nya lebih Berasa Ini ditaruh di kuping driver? Oh bukan Di kiri Di bawah Penumpang Penumpang Jadi biar Dentumannya lebih kerasa Ya dan pastinya dentumannya itu Bakal ada di kaca Oh gitu Jadi ntar Prosesor ini bakal bikin settingannya Dimana Di kaca Oke 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 Suaranya nyanyi di kaca Dan ntar Settingannya bisa dipengemudi Atau all Jadi sebenernya mau bikin Jadi walaupun Subwoofer nya Dimana pun Suaranya bisa dimana pun Jadi misalkan subwoofer nya Di depan Mau suaranya dari penyanyi di belakang Itu juga bisa ya? Bisa Bisa Cuman aneh aja Ya gue gatau Mungkin Fatur mau gitu kali Gue pengen dari belakang Soalnya itu bisa lah ya Karena itu udah ada timeliman nya Dari itu semua diatur di Prosesor ini Prosesor nya Terus nanti Gue juga bakal ganti head unit Partner nya dari Venom juga Kenapa? Karena gue Kurang begitu kuasa sama head unit yang mobil ini Yang bawaannya Jadi kita pengen ganti Jadi ini barang-barang nya ya? Ya Berapa lama? Kurang lebih Kurang lebih Kalau system plug gameplay semua 2 jam Udah sama setting Oh udah Olin aja di setting ya? Setting doang Jadi di setting ya? Setting Jadi nanti di setting Di driver Sama mungkin satu lagi yang all Nice Boleh Boleh Kalau lagi nyetir sendiri Settingnya Karena mungkin bokap nyokap gue Bakal duduk di belakang Jadi mungkin nanti ada settingan belakang Iya boleh Ih keren Gue gak sabar buat Masang sama pengen tau Nanti bokap nyokap gue bilang apa Jadi langsung pasang aja ya? Udah Itu udah sambil di kerjain Lu yang pasang bukan? Bukan Oh lo cuma nampang doang depan kamera ya? Iya Oh lo gak bisa pasang? Hah bisa Oh bisa Sombong banget anda Apa? Ntar jadi boril ya gue Ini kan speaker dari Venom nih Ya kan? Nah ini speaker bawaannya Lu Perbandingannya Perbandingannya ini tuh kayak mangkok kosong Ini kayak mangkok berat tau gak lo? Jauh banget bedanya beratnya Eh tuh ya dibalik ya Tuh Oh iya Yang ini magnetnya speakernya cuma segini Yang ini segini Jauh banget gila Ukurannya Patusan yang bawaannya enteng banget Tapi bener kata si Dario Soketnya sama Udah soket tuh soket Posisinya agak beda tapi soketnya sama Gedenya hampir sama jukil ya Kalau gedenya iya Cuman entengnya tuh lho Tur Jauh banget bedanya Ini makanya kenapa Kayaknya speaker yang Venom Ya bukan kayaknya Speaker yang Venom nanti hasilnya Bisa dipastikan lebih bagus dari yang bawaannya Bawaannya cuma begini doang Nah ini yang twitternya ini Ini jauh ya bedanya Jauh jauh Dari yang mid bassnya juga udah liat kan Ih jauh banget Magnetnya beda Karetnya beda Kayak satu mangkok penuh bumbur Satu lagi kayak mangkok kosong bumbur Kayak enteng banget Bener Yang ini juga Ini juga Jadi ini beda lho Twitter itu yang bikin beda dari segi ketajaman suara Jadi kalau ini mungkin kita play lagu Detailnya gak ada tapi di telinga gak nyaman Jadi kalau makin bagus makin kayak ketajaman suara atau omongan tetangga ya? Enggak dong Enggak gitu ya Jadi suaranya kencang tapi nyaman Iya betul Ini jauh banget lho bedanya Ukuran magnetnya sih jauh sih Wow Dan ini langsung plug and play aja? Plug and play juga Ntar ada kabel khususnya dari soket asli juga Keren ya Dan ini Ditinggal bentar aja udah Kayak udah mau pasang speaker ya? Udah mau pasang speaker terus udah mulai masukin kabel Cuman bedanya Subwoofer itu harus tarik kabel dari depan Iya karena subwoofer kan Kecuali subwoofer yang kecil Yang 6.8 bisa ambil power dari Pandora Jadi lebih cepet lagi masang Oh iya Tapi kan mau gak mau tetep harus pasang kabel kan? Lebih aman Karena bawaannya gak ada kan Wow keren Jadi Pandora itu tarik tenaga dari soket asli Hmm Dari head unit Gitu Lanjut pasang Lanjut pasang Nah sekarang waktunya head unitnya Halo om Halo Halo Tampin gua kabar Gw magilnya apa? Enak ya? Mangel gua nama aja Albert Albert aja? Iya Cuman abat ini dari Ya suka sama Mirai Oke, jadi kebetulan gue hari ini tadi lagi bawain lu head unit buat Toyota Innova Ribbon-nya. Nah ini, 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 ini adalah salah satu hal yang penting juga dalam modifikasi kali ini karena jujur nih om gue tuh, ini mobil tuh head unitnya menurut gue pribadi bawaannya, gue kurang puas lah. Bokap gue juga sempet kayak, aduh susah banget sih gitu, lebih keperihal nyambung ke bluetooth-nya itu sih. Gue lebih kayak, kenapa sih susah banget nyambung bluetooth-nya gitu, dari hal itu gue pikir, yaudah upgrade sekalian aja, terus ada on-offord di sini. Ini jadi apa nih? Jadi yang gue lagi bawa ini sebenernya adalah salah satu head unit paling barunya ya. Oke. Ya, jadi mungkin buat temen-temen yang udah pernah follow Asuka atau Mirai tuh udah tau, oh iya tau tuh, itu head unit Mirai kan yang model tahun lalu ibaratnya. Nah tapi ini bukan, ini beda sama yang model tahun lalu, yang MR-9032. Ini kenapa kita bisa bilang paling baru, ini kita baru keluarin bulan ini nih, Denny Mas. Kita baru keluarin dua minggu lalu, dan ini tipenya adalah voice command. Jadi 9032 VC ada belakangnya nih. Bisa voice command? Bisa disuruh-suruh? Bahasa Indonesia, bisa disuruh-suruh. Bisa disuruh pesen GoFood gitu bisa? Iya, suruh aja apa tuh serang. Bagus-bagus. Bagus ya, fatur aja kadang-kadang gue suruh pesen GoFood dia nggak mau soalnya. Susah ya, alot ya. Iya. Berarti lu cari asistennya dia aja sih. Berarti ini udah bisa voice command. Iya, dan kenapa ya? Sebenernya kan orang kadang pikir ya, oh gue udah mobilnya Innova, kenapa gue masih ganti head unit kan? Mungkin kan awalnya ada sebagian orang yang mikir kayak gitu. Yang pertama kalau menurut gue, karena lu bawaan Innova aja belum Android. Dan ini kita udah ganti pakai head unit Android yang dimana itu lebih fleksibel ya buat kita. Lu mau nonton Netflix, bisa. YouTube bisa. Lu mau denger lagu, kan lu lagi ganti speaker juga audio kan? Pasti kan mau carinya lagunya bagus. Bisa langsung Spotify, Hi-Res dari sini. Dan ini bisa Apple CarPlay? Ini bisa Apple CarPlay. Itu juga penting. Lu bisa Apple CarPlay. Jadi, lu Apple CarPlay lu gampang lah. Tinggal set Google Map dari handphone, handphone taro, di sini kan keluar. Iya, itu enaknya tuh gitu. Jadi kalau Apple CarPlay itu, dia tuh bukan yang Bluetooth biasa gitu. Jadi kalau misalkan kita di rumah nih, di ruang makan, kayaknya kita mau pergi ke titik A gitu kan? Start, telok. Masuk mobil, nyalain mobil. Dia langsung nge-automatis connect. Google Maps-nya di Apple CarPlay langsung kebuka, langsung udah tujuan itu kan? Betul, betul. Itu enaknya Apple CarPlay. Jadi, ngikutin nama iPhone lu gitu kalau pakai Apple CarPlay. Nah, ini plug and play? Ini plug and play juga. Jadi, uniknya juga nih ya dari head unit kita adalah kita bisa sesuaiin sama mobil yang lu pasang. Misalnya, sekarang kan pasangnya Innova nih. Makanya kita juga bawain frame-nya. Oh, gua pikir ini frame foto aja. Jadi, ini kanannya lebih gede ya dari... Lebih gede. Lebih gede dari lu punya head unit bawaan Innova-nya. Ini kalau kalian lihat, lebih gede guys. Lebih persegi panjang ya? Iya, ini kita langsung keluarin ya. Boleh dong, keluarin dong. Ini supaya teman-teman ngelihat bisa langsung ngebayangin juga. Ini bukan yang tipe-tipe nongol-nongol dari dashboard kayak keluar gede gitu kan? Enggak, jadi kita nggak nongolin dari dashboard ini. Kita tipenya adalah rata dengan dashboard. Gua kebutuhan lebih suka yang begitu karena menurut gua lebih rapi sih. Nah, misalnya gini nih. Oh... Rata kan? Gede ya katanya. Lu bisa visualisasi nggak tuh? Anggap ini dipasangin di dashboard. Gede ya? Bayangkan gua kisih AC yang lagi niup angin gitu. Ini gede banget sih. Keren-keren. Iya. Dan ini kan juga mirip kan sama dia punya OEM-nya kan? Iya, bener juga ya. OEM dashboard-nya. Jadi kayak orang tuh ngeliatnya pun juga nggak awkward tau nggak sih? Iya, iya, iya. Bukannya yang keluar jadi gede banget. Gua suka, gua suka tuh idenya. Jadi dia nggak kayak... Nggak awkward bener-bener-bener. Nah, ini kalau masalah harga berapa aneh OEM? Ini harga sekitar 5 jutaan. Sudah berikut frame-nya ya. Oh, udah termasuk frame-nya ya? Udah termasuk frame itu sekitar 5 jutaan. Nah, tapi biasanya kan ada beda-beda mobil, ada butuh penambahan lagi nih. Oh, iya, iya. Ada mobil tuh yang butuh tambahkan bus digital atau segala macem. Itu biasa ada penambahan lagi. Tapi kalau Innova Reborn kebetulan itu udah include semua. Iya, iya, iya. Siap, siap, siap. Jadi bayangin aja lu dapet ganti head unit, lu segala macem jadi lebih praktis. Setuju. Lu mau Google Map bisa, Waze bisa, Apple CarPlay, Android Auto bisa. Bahasa Indonesia Voice Command pun juga bisa. Keren, keren, keren. Siap. Jadi ini sekarang langsung tinggal pasang aja ya? Tinggal pasangin dan ini pasangnya juga relatif lumayan gampang ya. Karena kita bisa liat bentuknya udah ada, udah oke. Dan dia dapet soketnya juga kan. Ini kan soket Toyotanya juga udah. Oh, iya, iya, iya. Jadi udah tinggal colok, colok, colok. Nanti lu bisa dari setrum Toyotanya udah langsung nyambung. Dan audio outputnya yang ke prosesornya juga udah nyambung. Keren. Jadi diorang pasangnya juga cepat. Keren. Jadi thank you Om Abed ini buat Mirai nya. Sekarang kita pasang nanti kita liat head unitnya kayak gimana. Thank you loh. Sama-sama. Sama-sama. Sama-sama adik mas. 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 Ini ya. Kita baru tinggal berapa lama sih tadi bikin konten sama Om Abed yang lain. Ya 5 menit kan. Kayaknya ya 5 menit, 10 menit, 15 menit lah. Speakernya udah kepasang. Udah. Udah kepasang kini karanya. Ini gue gak bohong. Ini sampe kalian gak liat ada Fatur ngambil gambar ngerekam. Karena emang secepat itu kita lagi bikin konten lain tiba-tiba ini udah kepasang. Jadi ini enaknya konten speaker belakangnya udah secepat itu kepasangnya. Jadi kita gak ada footage pasang ya. Sebelah kanan. Sebelah kanan. Sebelah kanan. Jadi mas bongkar lagi ya. Gak deh bercanda mas. Bercanda. Masnya udah mau gambar gue kayak barusan. Sekarang jam setengah 4. Tadi mulai kira-kira setengah 2 lah. Setengah 2 ke setengah 4. 2 jam. Masang speaker kiri kanan. Masang head unit. Processor. Subwoofer. Udah kelar tuh. Kalau bahasa anak jaksa literally udah kelar. 2 jam. Emang ini belum setting sih tapi 2 jam udah kelar. Gue gak kerasa cuy. 2 jam tuh lu tinggal makan. Beli minum. Ngerokok-ngerokok kalau ada yang ngerokok. Udah kelar. Ini cepet banget ya. Ini abis ini mau di setting ya katanya ya. Iya mau di setting audionya. Di setting audionya. Biar head cut. Biar jadi suaranya Raisa. Ini tadi suara gue sebelum ganti semuanya. Sekarang udah suara. Udah kelar nih mas. Udah selesai. Cepet gila gue kakek ini. Ini paling cepet masang audio sebanyak itu. Speaker. Twitter. Processor. Sound buffer. Head unit. 5 item loh. 2 jam. Luar biasa Venom. Sekarang. Nyalain blablabla di setting. Terus kita dengerin hasilnya kayak gimana. Tidak sabar. Akhirnya sudah selesai setting semuanya. Head unit Asuka sudah terpasang. Speaker Venom sudah terpasang. Untung dia tidak terpasang. Karena dia berat. Nempel. Ini head unitnya sudah terpasang nih. Ini yang gue suka bisa Apple CarPlay. Eh mana? Ini. Phone link. Ini bisa Spotify. Bisa. Hello Siri. Hey Siri. Call my wife. Kalau punya Apple CarPlay bisa begitu. Jadi kalau lo punya selingkuhan gitu kan. Bisa nge-set siapa yang mau telepon gitu. Ngar keluar bahaya. Oh iya iya. Ini baru nikah soalnya. Nah. Gue sebenernya pengen ngetes lagu nih. Tapi. Nanti. Nanti akan kena copyright. Jadi gue. Ada lagu ini. Ada lagu ini. Lagu cari namanya lagu NCS. Atau No Copyright Song. Nah. Nah. Ada 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 disini. Cuman lagunya emang gak familiar ya guys. Bukan lagu kayak lagunya. Punto Aji gitu. Ini saya ada lagu set. Ngetes yang bagus. Sudah lah Pak. Dan free. Sebentar. Nah. Ini audionya. Keluar lewat prosesor. Tapi kontrolnya bisa dari sini. Iya. Itu keren loh. Jadi audionya. Ini hape nyambung ke prosesornya. Venom. Cuman gue bisa ngontrol dari sini. Tuh. Dan ini suaranya. Jauh banget nih sama yang standar gue. Jauh kan. Jauh banget. Coba deh kasih tau. Ini total habis berapa sih? Ini kurang lebih sekitar. Kameranya disitu loh. Boleh ngerti kameranya? Lupa. Bisa di depan. Jadi kurang lebih ini sekitar 10-12. Jadi speaker Exodus itu kurang lebih 3 juta. Prosesor 4 jutaan. Sub 3 jutaan. Free ongkos pasang. Itu gak sampai 12 juta lah. Ya kurang lebih lah. Saya lupa. Jadi biar keliatan sedikit keren. Ini ketahuan matematikanya pas sekolah merah. Itu dia. Cuman ini audionya enak loh. Agak susah sih mencotohkan. Tapi settingannya ini yang dilakukan adalah settingan yang cocok buat harian. Jadi gak terlalu kencang bassnya. Treblenya juga gak menyakitkan. Pas lah buat harian. Tapi yang jual sudah jauh. Jauh sekali berbeda dari standar. Padahal gak ganti kabel loh. Ini gak ganti kabel. Kabel plug and play pake yang original. Jadi kalau ganti kabel. Suaranya untuk vokal bisa lebih jernih. Jadi pasang-pasang 2 jam. Setting setengah jam lah tadi. Kalau tambah 2 settingan mungkin tadi 1 jam. 1 jam. 3 jam total. Jadi kalau kalian makan siang jam 12. Jam 3 sore udah kelar. Bisa pulang. Luar biasa. Jadi dulu kita kalau pameran. Ada yang masang. Bisa langsung disono. Oh ya? Satu jam mereka jalan-jalan lihat mobil baru. Balik udah selesai. Asik. Ini ada subwoofer nya juga ngaruh banget sih. Jadi itu. Kita sebenarnya banyak kan orang yang denger audio. Banyak kan suka lebih ke bassnya empuk. Vokalnya empuk gak terlalu tajam. Itu udah enak. Kecuali orang-orang yang scooping nya tajam. Yang pencinta audio. Biasanya maunya bassnya malah kecil. Betul. Jadi ini memang hasilnya oke banget. Thank you banget Venom. Ini kalau kalian mau merif-merif audio. Silahkan. Bisa kontak ke Venom. If you need. Kalau mau nyari-nyari. Silahkan ke Asuka. Disini juga ada ya? Disini juga ada. Jadi di Venom Auto Garage. Ada Asuka juga. Kita kerjasama gitu. Jadi bisa beli Asuka. Buat kalian yang punya Kijang Innova. Coba cek upgrade audionya. Ini worth it. Banget. Menurut gue. Biar experience kalian di dalam Kijang Innova. Makin oke. Ini kan pasti mobil dipakai harian. Iya betul. Biar makin nyaman di dalam mobilnya. Selain AC. Dingin. Audio. Thank you banget pak. Thank you. Jangan lupa di like. Jangan lupa subscribe. Saya Syafi Jalan. See you next video guys. Venom Audio. Venom. Masuka. Bye. Bye. Bye.